Berzikir di dalam tempat gelap, namun anehnya tidak membedakan gender Dimana perempuan dan laki-laki di tempat gelap tersebut dicampur aduk Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrrt Ey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng geng, ini posisinya gue syuting suhu subuh ke 3 jam setengah 4 pagi Kenapa subuh-subuh? Karena gue banyak kegiatan So, akhirnya gue cuma punya kesempatan untuk syuting jam segini Supaya kita bisa update terus di Kamar Jerry Dan memberikan tontonan serta informasi buat para jai geng di rumah Oke, kali ini gue akan mengajak kalian untuk menjelajah ke negeri jiran Malaysia Nah, ini khusus banget kita bahas tentang fenomena yang terjadi di Malaysia Fenomena ini merupakan fenomena yang sebenarnya pernah terjadi juga di negara kita Yaitu Indonesia Fenomena ini tentang terbentuknya sebuah sekte atau terbentuknya sebuah agama baru gitu ya Di era modern ini Yang dimana sebenarnya kalau dikatakan salah Hmm, nggak juga sih Karena setiap orang punya hak dan punya kebebasan untuk memeluk agama masing-masing Dan kepercayaan masing-masing gitu ya Tapi memang banyak yang tidak bisa menerima munculnya agama-agama baru Langsung aja dicap sebagai sekte yang sesat gitu ya Tidak sesuai dengan ajaran agama gitu Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada hak asasi manusia gitu ya Yang namanya memeluk agama apapun Bahkan memilih untuk tidak beragama Itu adalah hak masing-masing sebenarnya Nah, tapi yaudah kita langsung aja ke inti cerita kita hari ini Kita akan bercerita tentang Ayah Pin Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya Gue mau ngasih tau ke kalian dulu nih Sebuah aplikasi yang keren banget Namanya Leadmatch Nah, Leadmatch ini sebuah aplikasi yang memungkinkan kalian Untuk menemukan teman baru Oke, Leadmatch Make new friends Oke, sekarang kita udah masuk ke aplikasinya Kita lihat sekarang ini profile gue Nah, keunikan dari aplikasi Leadmatch ini Dia tidak memakai foto profile asli Hal ini supaya orang-orang yang berkenalan itu lebih tulus gitu Jadi tidak perlu melihat wajah Tidak perlu melihat fisik So, di bagian profilnya diganti dengan gambar avatar yang lucu geng Nah, disini kita bisa pilih ya Nih bisa edit avatar Tuh, ini avatarnya banyak banget Yang sesuai dengan karakter kalian Karakter gue apa ya? Nih aja nih, ini cocok sama gue nih kayaknya nih Sup! Nah, ini cocok sama gue nih Oke, sekarang kita lihat Ada beberapa fitur di aplikasi Leadmatch ini Yang pertama ada beranda Ini kalian bisa lihat tampilan berandanya seperti ini Terus sebelah kanan dari beranda ini ada laman Laman ini seperti timeline atau story orang-orang Jadi orang disini bisa update-update story Terus ada fitur chat Nah, disini ada orang yang ngechat Terus sebelah lagi profile yang seperti tadi Oke, nah kita kembali ke beranda Nah, di beranda ini ada beberapa fitur lain Yaitu soul game, match suara, terus group chat Nah, kalau soul game ini Ketika kita klik, ini mengarah kepada orang-orang yang random Untuk kita ajak chat Disini memang prosesnya agak sedikit lama Tapi kalau kita mau mempercepat Kita bisa klik mempercepat Dan menggunakan berlian atau diamond Untuk mempercepat prosesnya Terus ada match suara Nah, match suara ini juga sama kayak tadi Disini kita disambungkan dengan orang yang random Nah, terus juga ada group chat Nah, kalau group chat ini Memungkinkan kita untuk masuk ke dalam group-group yang udah ada disini nih Terus, disini juga ada beberapa orang Kayak orang-orang di sekitar kita gitu ya Yang bisa kita ajak kenalan Dan orang-orang ini bisa kita setting Nih, di sudut kiri atas Gue lebih tertarik untuk berkenalan dengan orang-orang yang berumur 20 tahun Sampai 30 tahun gitu ya Terus, gue ingin berkenalan dengan laki-laki atau perempuan Atau dua-duanya Terus, selesai Nah, disini akan tampil semua orang-orang di sekitar kalian Yang sesuai dengan settingan kalian tadi Umur 20-30 tahun Dan jadi seklaminnya perempuan Jadi, kalian bisa langsung chatting nih sama mereka Jadi, tunggu apa lagi geng Aplikasi ini keren banget Langsung aja klik link yang ada di bawah Ayah Pin ini adalah seorang pemimpin kerajaan langit Nah, kerajaan langit ini adalah sebuah sekte yang dianggap sesat Terbentuk di tahun 1997 sampai dengan tahun 2000-an Pada awal kemunculannya Kayaknya orang-orang yang minta pengakuan Orang-orang yang ingin dianggap gitu ya Ayah Pin ini membuat sebuah pernyataan yang sangat kontroversial Dan membuat gempar dunia Dimana dia mengaku sebagai Tuhan Bukan hanya untuk agama yang dia ciptakan Namun dia mengaku sebagai Tuhan Untuk semua agama Gila gak loh? Sebenernya basic nih orang Beragama muslim ya Karena bisa kita lihat dari namanya Nama aslinya itu adalah Arifin Muhammad Dan dia mengaku Kalau dia ini telah mendapatkan wahyu dari langit Untuk menyebarkan Atau mengajarkan Agama baru katanya Jadi semacam Kisah Rasul ya Menerima wahyu Untuk mengajarkan Agama Islam gitu ya Agama penyempurna gitu Kalau menurut pemahaman Dalam Islam Dia mengaku mempunyai tanggung jawab Untuk menyatukan Semua agama Semua bangsa Semua umat manusia Tanpa memandang perbedaan apapun gitu Jadi dia bener-bener pengen Mengumpulkan semua umat Untuk menyembah yang satu Yaitu dia gitu ya Ayah Pin ini Lahir pada tanggal 22 Juni 1941 Di kampung Beris Bacok, Lantan nih geng Yang lucunya nih Ketika diusut Data pribadinya dia Ternyata nih orang Hanya lulusan SD Apa gue salah ya Apa gue salah informasi Tapi yang gue baca Dia cuma lulusan SD gitu geng Pada awalnya Ayah Pin ini Hanya seorang Orang kampung gitu ya Orang kampung biasa gitu Yang sehari-harinya Bekerja menjual petai Tau kan petai Petai tau ya Nah Untuk menghidupi keluarganya Dia berjualan Petai tersebut Dan mempunyai Kebiasaan buruk Dimana dia ini Hobi menyabung ayam Lalu juga dia Senang menangkap Burung jenis Tekukur gitu Gak tau ditangkap Buat apa Apa buat dijual Apa buat dikonsumsi Gue gak tau juga Awal mula Kenapa dia bisa Menciptakan Sebuah ajaran sesat ini Itu gara-gara Anak dia yang perempuan Itu menikah Dengan seseorang Yang juga Menyebarkan agama sesat Dia menyebarkan agama sesat Di daerah Tanah Merah Kelantan Nah awal mulanya dari sini nih Gara-gara menantunya dia ya Dan ajaran yang disebarkan oleh Anak menantunya ini Disebut dengan Hasan Anak Harimau Nah itu Ajaran dari menantunya tuh Setelah anak perempuannya Menikahi Sang menantu Disitulah Ayah Pin ini Mulai terseret Kedalam ajaran sesat Dan dimana dia Menjadikan menantunya ini Sebagai guru spiritualnya gitu Jadi Ilmu-ilmu yang dia Pelajari Ilmu-ilmu kesesatan Yang dia dapat Itu justru dari Anak menantunya ini Awalnya memang dia cuman Ikut gitu ya Ikut ajaran anak menantunya Gitu ya Bener-bener menjadi umat Daripada anak menantunya ini Hasan si anak Harimau ini Nah Sampai di titik Ayah Pin ini Merasa kalau Dia itu sebenarnya Powernya lebih tinggi Lebih kuat Daripada menantunya Gitu ya Dan dia merasa Pengaruhnya dia Terhadap orang-orang banyak Itu lebih kuat gitu Disitulah akhirnya Muncul keinginan dia Untuk Mengikuti jejak Sang menantu Yaitu Menciptakan agama baru Sekte ajaran sesat Atau agama baru Yang diciptakan oleh Ayah Pin ini Bernama Kerajaan langit Ini agak Kocak juga ya Kalau didengar ya Kerajaan langit Itu udah kayak Sunda Empire Kerajaan matahari Gitu ya Oke Ada sebuah Persamaan Antara Kerajaan langit Milik Ayah Pin Dan Hasan Si anak Harimau Milik menantunya Yang dimana Ada sebuah Ritual Berzikir Di dalam tempat gelap Namun anehnya Tidak membedakan gender Dimana Perempuan dan laki-laki Di tempat gelap tersebut Dicampur aduk Sebenernya kan gak boleh ya Kalau misalkan Dalam agama Islam Abis itu Lagi berzikir Berarti kan Masih ada Pundi-pundi agama Islam Jadi masih Nyinggol-nyinggol agama Islam Kalau misalkan ada Berzikir Nah sementara Apa yang mereka lakukan Agak berseberangan Yaitu mencampur adukan Wanita dan laki-laki Di tempat yang gelap Gitu ya Ternyata Pengaruh Ayah Pin Bener-bener kuat Dimana Ajaran sesatnya ini Lebih maju Dan lebih besar Gitu ya Lebih cepat Berkembangnya Dibanding Ajaran sesat Milik menantunya Nah pengakuan ini Langsung Diutarakan oleh Seorang Mantan pengikut ya Dimana dia ini adalah Seorang mantan Anggota Yang udah lama banget Berada di Kerajaan Langit ini Bahkan dia ini adalah Angkatan pertama Gitu Yang menjadi Pengikut Ayah Pin Nah dia mengatakan Sekte daripada Kerajaan Langit Milik Ayah Pin ini Masa kejayaannya itu ya Mulai berkembang banget Itu era Delapan puluhan Penyebaran ajarannya juga Dipercaya Didalangi oleh Orang-orang Keamanan Di dalam Negara Malaysia Dan juga dikatakan Mendapatkan support Bahkan suntikan dana Dari orang-orang penting Sampai ke artis-artis Yang ada di Malaysia gitu Geng Jadi aneh banget gitu ya Semacam Ada support gitu Atas terciptanya Sekte Kerajaan Langit Milik Ayah Pin ini Nah Ternyata gak cuma Sampai disitu geng Kenapa para artis Juga dikabarkan Menyumbang Atau mensupport Atau menyuntikan dana Ke mereka Itu gara-gara Banyak juga artis Yang ternyata Ikut gabung Kedalam sekte Kerajaan Langit ini Nah salah satunya adalah Drummer terkenal Yang ada di Malaysia Dan dia ini Sebenarnya adalah Musisi yang Terkenal di Jendre musik rock Nah dia tergabung Kedalam sekte Kerajaan Langit Milik Ayah Pin ini Selain melakukan zikir Ternyata Ayah Pin ini Dianggap Memiliki kemampuan Untuk mengobati Atau menyembuhkan Berbagai penyakit Gitu ya Bahkan dikatakan Dengan hanya Menyebutkan Namanya dia saja Dapat membuat Seekor Hewan buas Ya misalnya kayak harimau Gitu ya Itu langsung tunduk Ketakutan geng Kalau kita menyebutkan Nama Ayah Pin Kabarnya seperti itu Dan juga dikatakan Kalau Ayah Pin ini Memiliki sebuah mujizat Yang mampu mengutuk Orang lain menjadi batu Gila ini Ayah Pin Apa Malik Undang ya Gue juga agak bingung nih Dia juga bisa Menentukan Ini bukan Apa ya Bukan meramal gitu ya Bukan kayak Lu bakal gini Bagi Enggak Tapi menentukan Menentukan Orang lain Itu bisa masuk neraka Atau masuk syurga Jadi Ibaratkan Dia yang hisap Dia yang menimbang Dosa orang tersebut Dan suka-suka dia Memasukin neraka Atau masukin syurga Gila Tuhan banget ini orang Ayah Pin ini Memiliki kemampuan Berbicara yang sangat baik Mampu menarik Orang lain itu Percaya terhadap dia Dan bahkan Dengan kehebatannya Memimpin ajaran sesat ini Banyak banget orang Dari luar negeri Dari luar Malaysia Yang datang ke Malaysia Untuk ikut bergabung Dengan sekte Ajaran sesat Dari Ayah Pin Ayah Pin ini berhasil Memperdaya Dan mempengaruhi Berbagai lapisan Masyarakat Yang ada di Malaysia Dan bahkan dia Juga meyakinkan Atau mempengaruhi Agama orang lain Di dalam proses Dia menyebarkan Agamanya dia ini Jadi bener-bener Orang ini jago Ngedoktrin gitu geng Sehingga kita tuh Percaya 100% Sama dia Nah ketika dia Melakukan pertemuan Dengan umat-umatnya dia itu Dia itu Disoraki Disambut dengan Antusias gitu ya Udah kayak pengusaha Yang bikin seminar gitu loh geng Jalan diantara Para pengikutnya Diteriak-teriakin Udah kayak Jason Bieber gitu ya kan Lalu dia Duduk Disinggah sananya Dikipasi oleh Dua wanita Di kiri kanan Bener-bener Kayak raja Di jaman dahulu Gitu geng Dan ada satu hal lagi Yang membuat Ayah Pin ini Semakin kontroversial Dimana Dia ini Sangat dihormati Oleh tokoh-tokoh Hindu Yang ada di Malaysia Karena bagi tokoh-tokoh Hindu Tersebut Ayah Pin ini dianggap Sebagai jelmaan Dewa Hindu Aneh banget nih geng Lalu Gak terlepas juga Dari beberapa orang Yang musyrik gitu ya Yang dari agama Islam Yang mengakui Keberadaan Ayah Pin ini Dan mereka itu Menganggap Kalau Ayah Pin ini Adalah Imam Mahdi Aneh banget gitu ya Dajjal aja belum keliatan Tiba-tiba Imam Mahdi Udah dateng aja nih Dan bahkan Gak cukup sampai disitu Agama-agama lain juga Seperti agama Kristen Terus juga Yang dari Buddha Konghucu gitu ya Dari agama-agama lain Yang ada di Malaysia gitu Itu juga mengakui Kalau Ayah Pin ini Hadir ke dunia Dan dialah Sang pencipta Semua agama Jadi dia itu Tuhan gitu ya Tuhan di atas Tuhan Masing-masing agama Udah punya kepercayaan Tuhan masing-masing Nah Ayah Pin ini Paling tinggi Gila nge lo Gak habis pikir gue Nah Kebanyakan dari pengikutnya Ayah Pin ini Adalah orang-orang Yang awalnya sakit Lalu diberi kesembuhan Oleh Ayah Pin Kalau curiganya gue Dia itu cuma tabib Atau dukun Atau tukang obat gitu ya Tapi tiba-tiba Ya namanya Orang yang lagi sakit Mungkin Ditolong kayak gitu Ya kena di hatinya dia Dan dia percaya Kalau yang menolong dia ini Adalah Malaikat Namun Yang dianggap malaikat Malah menganggap diri Tuhan Nih gitu ya Gak tanggung-tanggung geng Setelah hampir Sepuluh tahun nih ya Dimana Dia itu Melancarkan Dan menyebarkan Agama sesatnya gitu Sepuluh tahun Bukan waktu yang singkat Kalau di Indonesia Mungkin berapa bulan doang Gak sampai setahun Udah keendus gitu ya Sama masyarakat Dan polisi Dan langsung aja ditangkap gitu kan Kayak kejadian Dia Eden waktu itu Menciptakan sebuah Agama baru Yang aneh banget Namun akhirnya Dia Edennya meninggal gitu Aneh banget Masa Tuhan meninggal ya Setelah sepuluh tahun Akhirnya Sekte sesatnya dia ini Tercium Oleh Kalayak ramai Dan tokoh-tokoh agama Yang ada di Malaysia Lalu barulah pada akhirnya Pihak berwajib juga Sudah mulai curiga Dengan keberadaan Sekte sesatnya Ayah Pin ini Alias Kerajaan Langit ini Dan langsung aja Semua anggotanya Diangkut polisi Termasuk Ayah Pin juga Dan Akhirnya Mereka Didakwah Di pengadilan Lalu Kawasan atau daerah Kekuasaan daripada Kerajaan Langit ini Sudah diratakan Atau dimusnahkan Dan Ketika sedang Diintrogasi Oleh pihak berwajib Ayah Pin ini Berkata Kalau Dia itu Tidak sama sekali Sesat Atau tidak bisa Dianggap sesat Karena menurut dia Dia sudah keluar Dari agama Islam Jauh Sebelum terbentuknya Agama yang dia buat ini Yaitu Dia sudah keluar dari Agama Islam Semenjak tahun 1998 Jadi dia murtad gitu Lalu Ketika akan digrebek Ke rumahnya Ternyata Ayah Pin ini Sudah kabur Dan dia Membawa kabur Empat orang istrinya Bareng-bareng dia Gila Tuhan Tuhan Kok bisa Tuhan Nikahnya banyak banget ya Di saat itu Jejak Pelarian Ayah Pin Belum bisa ditemukan Namun sebuah kabar Mengatakan Kalau Ayah Pin ini Bersama empat istrinya Melarikan diri Ke selatan Thailand Akhirnya beritanya Sampai simpang siur geng Karena gini Kalau Ayah Pin ini Melakukan pelarian Itu agak kerepotan Dimana Dia memiliki Empat orang istri Dan Dua puluh satu orang anak Jadi jika dia Melakukan pelarian Bersama empat istrinya Otomatis Dua puluh satu orang itu Harus diangkut juga Dan itu Membutuhkan biaya yang sangat besar Nggak mudah gitu Pada akhirnya Pihak berwajib curiga Kalau Ayah Pin ini Sebenernya Disembunyikan oleh Para pengikutnya Yang jumlahnya Sangat banyak ini Di akhir hayatnya Pada tanggal 22 April 2016 Ayah Pin ini Mengempuskan nafas terakhir Alias meninggal dunia Di rumah istri Keempatnya geng Yaitu Yang bernama Nik Kamariah Dia meninggal Di daerah penempatan mereka Yaitu Di kampung Batu 13 Hulu Besut Pada pukul 8.30 malam Dan dia meninggal Karena sudah tua ya geng Yaitu Di umur 74 tahun geng Gila Gue kira Seorang Tuhan Tidak akan pernah mati ya Gue kira abadi Ternyata dia bisa mati juga Si Ayah Pin Kalau dia udah mati Siapa yang Memerintahkan Umat manusia Untuk menjaga umat manusia Tidak semena-mena Terhadap bumi ya Tuhannya udah mati Itu ceritanya Oke Nah sebenarnya Ayah Pin ini Pengidap struk Dan dia memiliki Beberapa penyakit Di tubuhnya Nah hal ini Dipicu oleh Ketidak tenangan hidup Ayah Pin Setelah menjadi Seorang buronan Dan dia terus-terusan Melakukan pelarian Sejak tahun 2005 Nah jadi Lebih tepatnya ya Ngebatin lah Udah tua Hidupnya tenang Gitu Gak bisa bebas Dia kejar-kejar Polisi Atau pihak berwajib Gitu kan Jadi hal itu Membuat dia stres Dan akhirnya Masa tua dia Menyedihkan Meninggal Karena sakit Gitu Jenazah Ayah Pin ini Akhirnya dikebumikan Di kampung halamannya Di sebuah taman pemekaman Yang dimana Disana juga terkubur Jasad istri pertamanya Jadi istri pertama dia tuh Udah meninggal Dan dikubur disana Alhasil Meninggalnya Ayah Pin ini Dia meninggalkan Tiga orang istri Dan 21 orang anak Gitu ya Kebayang kalo gimana tuh Cara ngurusnya Ayah Pin ini udah Liwat ya Nah apakah Dengan meninggalnya Ayah Pin Sekte ajaran sesatnya Ini berhenti Enggak Sampai sekarang bahkan Sekte ajaran sesatnya Ayah Pin itu Secara sembunyi-sembunyi Masih berjalan Walaupun anggotanya Semakin sedikit Dan kebanyakan Anggota yang tersisa Adalah orang-orang Yang bener-bener dekat Dengan Ayah Pin Semasa hidupnya Gila Nah buat kawan-kawan Semua nih Yang ada di Malaysia Hati-hati ya Jangan sampai Terpengaruh Ajakan-ajakan Kayak gini Karena memang secara hati Atau secara Kalo kita ngomong gitu ya Belaga jago Ya gak akan terpengaruh lah Gitu ya Tapi yang namanya Orang sudah mempunyai ilmu Untuk ngedoktrin Udah pasti Lo akan ke doktrin Lo akan ke hipnotis Yang sampai akhirnya Kalian menjual Jiwa kalian Terhadap Ajaran sesat ini Oke Buat teman-teman Malaysia Lebih hati-hati lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!